Halo, selamat pagi kelas kelas 1, nomor budaya. Mari kita lanjut lagi ya, pelajaran ke-8. Ini pelajaran ke-8, merupakan pelajaran kita terakhir ya. Kita akan membangsa tentang keluarga, keluarga kita. Kalian bisa buka kalaman 106-107. Kita akan membahas tentang materi pertama orang tua, orang tuaku. Orang tua adalah ayah dan ibu kita. Karena ayah dan ibu kita terlahir di dunia, ayah dan ibu merawat kita. Perjuangan ibu mengandung kita tidaklah mudah. Perjuangan ibu melakukan kita pun tidaklah mudah ya. Perjuangan ayah membantu dan menemani ibu. Selama mengandung dan melakukan juga tidaklah mudah. Jadi orang tua kita sangat berjalan sekali ya. Ibu, ibu mengandung kita selama 9 bulan ya. Kemudian saat kelanikan, ayah menemani, ya menemani ibu. Kemudian ayah juga bekerja keras ya, mencari nafas. Untuk siapa? Untuk keluarganya, untuk kita. Untuk anak dan istrinya. Dan perjuangan ayah dan ibu juga merawat kita. Sampai sekarang ini tidaklah mudah. Banyak ya, karena dalam merawat kita, perjuangan dan ayah dan ibu kita mencari nafas juga tidaklah mudah. Ayah dan ibu mungkin mempunyai kesulitan sendiri di tempat kerja, di keluarga, atau di lingkungan. Oleh karena itu, kita harus membantu ayah dan ibu kita. Bagaimana caranya? Dengan tidak membuat mereka repot, ya tidak membuat mereka sedih, tidak membuat mereka tenang, ya. Dengan membuat mereka bahagia, dengan menjadi anak yang baik, rajin belajar, ya. Anak ayah sudah susah payah, ya mencari uang untuk siapa. Juga ya, kita sekolah. Jadi kita harus semangat belajarnya. Ya, ibu pun juga ya, berkerja keras, ya berantai pagi, uang sore, ya. Untuk siapa? Untuk kita juga. Jadi kita sebagai anaknya, kita tidak boleh merawatkan mereka. Kita harus tetap semangat belajar. Anak yang baik, melakukan sesuatu dengan baik. Anak yang baik juga, tidak sering marah-marah. Ya, anak yang baik, tidak bertengkar dengan saudara-saudaranya. Ya, anak yang baik, belajar dengan baik, dengan tepun. Anak yang baik, suka menolong, menolong teman, menolong saudara-saudaranya, menolong keluarganya yang menutupkan pertolongan. Dan anak yang baik, bangun, tidur, makan, belajar sesuai dengan waktunya. Ya, tepat waktu. Jadi, anak yang baik itu menyenangkan. Ketika kita jadi baik, kita akan bahagia. Ketika kita jadi baik, orang tua juga akan bahagia. Orang-orang juga suka dengan anak yang baik. Jadi, mau ya, ada anak yang baik ya. Supaya disinangi oleh semua orang, ya. Misalnya oleh mama dan papa, kakak dan adik, ya. Ya, tuh, jadi di rumah nih yang punya kakak, punya adik, tidak boleh saling bertengkar. Ya, apalagi berusungan. Tidak boleh, ya. Jadi, kita harus membuat mama dan papa ini bahagia. Ya, ya, tidak membuat mereka sedih. Ya, dengan kita hidup rupun, dengan saudara-saudara kita. Ya, mama dan papa pasti akan bahagia. Ya, tuh ya, untuk pelajaran gaman, di keluarga ku. Ya, dan kemarin kita belum mengerjakan ya, evaluasi di halaman 104 dan 105. Jadi, tugasnya kalian kerjakan evaluasi ini ya, dan kemarin ketinggalan di halaman 104 dan 105. Ya, nanti seperti biasa, tugasnya dikirim di dua perasaan pecah. Oke, itu saja yang bisa dititulis sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan pecah akhirin, selamat pagi, jangan lupa ya.